Terima kasih. Yang di episode sebelumnya, Garin sempat wawancara langsung bersama Bapak Margono, selaku Ketua Canting Kapung. Nah, di belakang Garin ini adalah lokasi di mana halal-halalnya nanti bakal diselenggarkan. Nah, ingin tahu wawancaranya apa aja, langsung kita masuk ke dalam. Yang saya hormati khususnya keluarga besar Canting Kapung. Dan yang saya hormati semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan yang saya mengucapkan selamat datang, selamat malam, selamat datang Pak Budi Pras, selaku Anggota Dewan. Nunggu Pak, tinggal rakyat cinta. Keluarga besar Canting Kapung tidak mungkin bisa terlaksanakan kegiatan silaturongi nalabi halal. Ini bukti nyata. Juga nanti seni khususnya Jawa, jadi nanti Canting Kapung berkolaborasi dengan anak bidik namanya anak perigil. Menunjukkan untuk kreativitas percanding-percanding yang baru. Tetapi ini sudah ada dari docah perigil memberanikan diri untuk berpesenso di sini. 20 tahun nggak nyanting Pak Budi, mohon maaf ini. Ya ini, siapa lagi kalau bukan yang mengurui budaya, seni dan budaya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kedepannya juga akan, insya Allah, kita berusaha dengan baik. Saya kira tidak perlu kami panjang lembarkan, karena mungkin nanti masih banyak acara. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta izin kepada para anggota Canting Kapung untuk melakukan kolaborasi fashion show antara Badai Filia dengan Canting Kapung yang insya Allah nanti harapan saya bersama ayah saya bahwa Canting Kapung ini nantinya akan menjadi histori yang akan sepanjang masa tidak hanya para orang tuanya, tetapi harapan saya, saya meminta izin kepada ayah anda saya coba kapan-kapan digumpulkan untuk putra-putri daripada orang tua Canting Kapung yang nantinya kita bisa membentuk sebuah komunitas payung daripada Canting Kapung. Terima kasih. 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 Terima kasih.